Salam sukacita bagi kita semua. Renungan malam seiman pada malam hari ini berjudul Allah Pemberi Kekuatan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Masmur 73 ayat 26. Kisah umat Tuhan adalah kisah suatu kekuatan Tuhan yang menutupi kelemahan kita. Bapak surgawi kita mengambil masalah kehidupan kita, dosa kita, ketakutan dan kelemahan kita dan menggunakannya sebagai kesempatan untuk menunjukkan kuasa kasihnya yang luar biasa. Yang mengambil orang-orang yang dianggap dunia sebagai orang yang terlemah dan menggunakannya untuk menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa dan penuh kekuatan. Dalam Yesaya 40 ayat 28-31 berkata Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah ala kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersando. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa janji Tuhan yang mengetahui keadaan kita yang lemah ini. Tuhan tahu bahwa tubuh kita ini berasal dari debu dan suatu hari kelak akan kembali ke bentuk aslinya. Tuhan tahu bahwa tanpa bantuannya kita tidak mencapai apa-apa. Namun pernyataan Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 sama kebenarannya bagi Anda dan saya. Seperti halnya bagi Paulus sendiri. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat melakukan segala sesuatu melalui urapan dan kuasa Bapak surgawi kita. Kita dapat mengatasi rintangan apapun yang menghalangi kita. Karena dalam kelemahan kita Tuhan akan menguatkan kita. Apakah Anda membutuhkan kekuatan Tuhan pada malam ini? Apakah Anda merasa lemah, tidak berdaya atau sangat lelah? Nasib Anda bukanlah untuk menjalani kehidupan hanya dengan kekuatan Anda sendiri. Anda telah diberi identitas baru sebagai putra atau putri Tuhan yang maha tinggi. Tuhan sangat rindu untuk memberikan Anda kekuatan dan mengajari Anda cara untuk menggunakan otoritas yang diberikan kepada Anda oleh Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Anda dapat mengalahkan kuasa dosa dan kegelapan yang telah menahan Anda. Di dalam Tuhan Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan kepada Allah dengan sukacita dan penuh kekuatan. Dan di dalam Tuhan Anda dapat mencintai dan dicintai sedemikian rupa sehingga sikap, pandangan, dan emosi Anda berubah menjadi cerminan dari Bapak Surgawi. Kiranya kita masing-masing mau mengambil waktu untuk berdoa agar Tuhan sumber kekuatan itu akan memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap menang setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.